Let's try, bisa gak ini kita berdiriin, ininya disini Hi guys Kita lagi menunggu tarot online untuk gabung bersama kita Where are you, tarot online Where are you, Kak Sadam Ini nih, kita live dulu yuk, bareng sama DPDAMO Habis itu sama tarot online Hai Halo, Kak Bupak, tunggu-tunggu Kak Henry suaranya jauh Kedengeran gak? Kedengeran Oke, gila Gila, gue sampe sekarang masih mules Masih merinding, ngeliat penampilan aura Tapi aku gak suka gaunnya kayak apa Cuman aku tau warnanya aja ditunjukin Kak Ivan Jadi sebenernya Kak Ivan udah ngasih tau Bentukan gaunnya belum sih sebelumnya Mungkin ngasih tau Tapi, dan warnanya Warna, jadi ceritanya gini, Kak Ivan tuh lagi makan, rumah Kita ngumpul-ngumpul, terus aku iseng-iseng nih Aku telpon, video call Tarot online Sadam Terus abis itu Kak Ivan nanya nih Kira-kira gimana nih Kira-kira bajunya apa katanya Kak Ivan, warnanya Dia langsung buka kartu, langsung ada warna ungu Disini ada warna ungu katanya Sumpah demi Tuhan Demi Tuhan gak bohong Terus abis itu, aku langsung ngini bener, Kak Kak Ivan tuh langsung Iya, Kak Ivan langsung terperangah gitu Hah, beneran buba katanya Tuh, Kak Ivan live Iya kan Kak Ivan, inget kan Kak Ivan Gila gak tuh Jadi pas liat tadi aku juga kayak Wow Tapi temen-temen sekali lagi, please Keep voting untuk perwakilan Indonesia Semuanya Dan juga untuk Natkos Pasti Dan untuk voting-voting lainnya Harus semangat, harus kompak Jangan sampai kalah Indonesia itu orang-orangnya lebih banyak Aku semangat kalian juga udah tak terkalahkan Semangat 45 Buat voting Dan memang tadi Kebetulan dari official MGA juga udah Ngumumin bahwa Tahun ini akan ada tiga pemenang base Nachos Artinya Udah tau, Kak Bubah? Nggak Aku maunya nomor satu Tahun ini akan ada Katanya kayak gitu Tapi Di urutan pertama Aku gak mau di urutan Kau tau kan Aku selalu menanamkan di pikiran Aku bilang Jangan pernah Naruh mindset top 3 Juara satu Juara satu Juara satu Betul Kalau kita harus pasang target yang tinggi Betul, Kak? Bener banget Kita harus fokus Tanamkan di kepala kita Perwakilan kita Juara satu Begitu, Kak Ini gue masih merinding gak Ngeliat penampilannya Aura hari ini Dari Evening Gaun Aduh Ya Tuhan Soalnya dari tadi Pagi Ini kan bisa live bertiga nih Bisa Tarot online juga diajak langsung nih Boleh Nah Langsung nih Jadi kalau misalnya teman L disini inget Tadi pagi tuh Papi Nawad itu bikin statement Jika ada peserta Yang melakukan kesalahan Di malam prelim nanti Berarti dia belum siap Untuk menang Hai Dan Alhamdulillah tadi Penampilan Aura Karisma Mulus banget ya, Kak Berarti dia udah Oh, begitu Ini tinggal Kak Ivan nih Kita harus invite Kak Ivan juga Oh, rame ya Malam ini ya Belum pada tidur ya Semuanya pasti Masih merinding nih Rinding banget sih Kak Ivan Ayo gabung dong Ntar kalau gak gabung Aku telepon Di sini Kak Selamat Bahkan anda benar banget Sumpah kartu pertama Yang keluar warna ungu Dan Gaunnya Warna ungu loh Bisa pun Aku pas Aku pas nonton juga Kayak langsung Kayak merinding gitu loh Sumpah Itu tuh Gatau kenapa Gila auranya tuh keluar banget Sumpah Pake baju itu Terus bener-bener kayak Nyatu banget gitu loh Kayak Biasanya kan rata-rata tuh kayak Ada yang bajunya kegedehan Terus ada yang Mungkin kecil Segala macem Tapi tadi tuh bener-bener kayak Bener-bener kayak Yaudah aura banget Bener-bener aura banget Bener-bener kayak Bintang banget gitu loh Yang keluar Jadi bener-bener bajunya tuh Bener-bener sumpah Gue tuh kayak merinding pas Nonton Langsung merinding banget Bener-bener kayak nyatu banget gitu loh Bener-bener Bener-bener auranya parah sih Dan kalau boleh jujur ya Kalau boleh jujur Ini bukan Bukan kayak Mengecilkan Perwakilan Indonesia Makeupnya di Indonesia Bagus banget ya Fotonya bagus banget Tapi jujur Tadi lebih bagus Tadi lebih bagus Sumpah Penampilannya Lebih klap gitu Di belah samping tuh Dia kece banget Tadi Aku sampe bilang Aku tadi sama Yes Kan yang ngerjain rambutnya Yes Sorry ya Yes Ini lebih bagus Tadi Kak Sofiala Juba Juga nonton Yesnya udah merinding-merinding gitu Terus Kak Sofiala nonton Aku tadi lagi Ini Kak Ngerjain sesuatu gitu Lagi voting-votingan tadi Terus Kak Sofiala tuh teriak juga tadi Oh my God So beautiful Sampai bener-bener dia kayak Wow ini siapa yang bikin bajunya gitu Bener-bener terperangas semua tadi Dan aku mau mengucapkan Kongrej Untuk seluruh tim Dan juga Pajal Lovers Indonesia Disini aku Ngomong Kita udah menang sih Menurut aku Ya udah Tapi Setelah evening gaun itu keluar Setelah evening gaun itu keluar Aku bingung Kenapa bisa Apa Gimana ya Kayak bener ya kata-kata tadi Auranya si aura ini Kelop banget Dengan warna Dengan gaun Dengan Dengan apa Dengan ininya Dia Jadi aku pikir kayak Perfect parah sih Dia Parah makanya Parah banget Biasanya kan ada kayak Masih ada celah gitu loh Yang kayak ngeliat orang-orang Masih kurang ini Kurang itu Tapi Tadi tuh bener-bener kayak Bener-bener ga ada celah sama sekali Bener-bener pas Dia keluar Terus kayak Kenalin namanya Pas dia Indonesia tuh Buset gue lho merinding parah Terus pas dia jalan Jalannya pun bener-bener kayak Setelah ngeliat dia Sumpah gue Ga ngeliat yang lain lagi gitu Kayak bener-bener yang lain tuh Kayak udah hilang gitu loh Ininya Jadi bener-bener kayak Gue ga meratin yang lain Kayak aura yang lain tuh Pada ketutup-tutup semua Jadi kayak bener-bener Dia tuh udah langsung Membuat gue Jadi kayak udah Mikirin dia terus aja Kayak bener-bener kayak Ingat terus gitu Sumpah tadi tuh bener-bener kayak Gue Bener-bener kayak Sumpah gue Tadi tuh Baru kali ini Gue kayak Jujur Merinding ngeliat Kayak peserta kita Perwakilan kita tuh Apa Ditampil gitu loh Bener-bener kayak Baru kali ini Keren banget tadi By the way Barusan Kak Ivan Nge-decline Beberapa kali Ternyata lagi mandi Tunggu ya Katanya Oke Kita tunggu Mandinya cepetan kak Gosok-gosoknya Gosok lama-lama Nanti habis lain Kita mandi lagi kak Bahkan kalau perlu Besok saya temenin mandi Cepetan Mandinya besok aja Kalau dari Dari sepenglihatan aku Memang kalau dari Jemis Donnya sendiri Ini kan kayak Gon Bupati Bupati Buka paha tinggi-tinggi Kalau PL bilang gitu Nah Jadi memang ini Kelebihan dari aura Salah satu kelebihan dari aura Ini kan kakinya yang jendang Jadi Pada saat dia jalan Dengan penuh keanggunan Kakinya itu Liksnya itu Panjang Ya Tuhan Ini 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 yang harus Dikroning itu Ini Aku bilang Aduh Keren banget Ya Aku mau mengucapkan selamat Untuk timnya Keren banget Performancenya keren banget Good job Nah Disini mungkin ada PL Yang ngomong Bubah cemas Dengan perwakilan Ayumah Guys Gak ada persaingan-persaingan Sesama Indonesia Kita satu tim Segala macam Saling mendukung Aduh Kalian kalau belum siap jadi Pageant lovers Udah deh Minggir deh Hapus Instagram kalian Disini untuk Pageant lovers Yang cinta damai Gila-gila Kalau ini mau Kukuk blog Oke Kak Aku mau nanya lagi Kira-kira Peruntungan Untuk Aura Karis Ini sebenernya Nanyanya pas udah Kak Ivan ya Harusnya ya Iya Gue tuh sebenernya Mau di luar dari tuh Atau ini ya Pas ngeliat tadi Bener-bener tuh Kayak Udah kayak Apa ya Udah yakin aja Bener-bener Kayak ini bakal menang sih Kalau gue ya Jadi bener-bener Enggak 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 ngeliat Dan Gue juga sempat ngikutin Dari awal Yang kayak kemarin Lihat swimsuit competition Juga Terus bener-bener tuh Parah sih Gue gak tau kenapa ini Orang Bener-bener Apa ya Kayak Prepare Apa ya Dia tuh kayak 100% prepare banget Gitu loh Jadi bener-bener Pas di swimsuit itu Dia gue liat Gila Caranya dia Jalan On beat banget Bener-bener kayak Yaudah Bener-bener dia enjoy banget Kayak gak ada beban banget Dia Dia tuh kayak gak ada beban Kayak biasanya kan orang tuh Kayak ada terbebani lah Kayak gitu Bawa nama Indonesia Atau enggak Kayak Gak ada beban sama sekali Dia enjoy aja Akhirnya kan jadinya Aurangnya dia keluar banget Setelah habis itu Terus Gue gak tau kenapa Bener-bener pas Dia di Karantina disana Terus sering gue liat Di sosmed-sosmed Bener-bener parah sih Dia kayak Perkembangannya Pesat banget Dan bener-bener Dia kayak Mencuri perhatian banget Seintinya sih Gue liat dia mencuri perhatian Setiap dia tampil dimana Entah dia tiba-tiba lagi Ada paparasi dimana Ada yang ambil dia dari mana Tapi dia tetap Tetap tampil Apa ya Mencuri perhatian aja Walaupun dia Ambil sama kamera Dia selalu mencuri perhatian aja Penampilannya Terus Apalagi yang hari ini sih Gue yang hari ini Bener-bener shock Abis Gila ini udah menang Ini pas Gue kan Google ini Baru-baru Ini bener-bener Aduh ini Pasti menang sih Gila Auranya parah banget Enggak Kayak gak ada yang lain lagi Tadi Bener-bener gak ada yang lain Yang lain tuh Gak ada kayak Gak ada yang Stunning dia Iya Mungkin Kalau ada penghargaan Best body sih Dia menang Iya Jadi body-bodynya Ter-wow sih Oke Gak sih Cepetan gak Ivan Mandinya Ya ampun Pada saat swimsuit Tadi memang Aura kan lincah banget Aku takut Memang kan di beberapa Kayak yang di awal Swimsuit competition yang kemarin Terus pada saat National costume competition Itu kan Aura Menunjukkan Kelincahan-kelincahannya Aku takut pada saat Eventing go Nanti aura Juga kebawa lincah Ternyata Dia bisa seanggun itu Dia bisa sesantai itu Dia bisa menikmati Panggung langkah Demi langkah Yang dia Lalu dengan gaunnya itu Jadi semuanya terlihat Mahal Perfect Dan nyatu banget sih Keren Dan satu juga gue liat Dia tuh bukan Bunglon ya Bunglon kan Biasanya dia Kayak Sebenarnya bilang Sama masnya Kita aja belum kenalan ya Jadi Kayak Waktu dia disinsuit Kayak bener Kayak dia Ini banget Kayak Onbeat banget Yang bener-bener Jalannya kayak Ceria apal Segera Terus Pas tadi Dia bener-bener Sesuai dengan tema Tapi intinya segini gue liat Dia mau jadi Apa ya Pas disinsuit Dia bisa bawain dengan bagus Terus tadi juga gaun Bawain dengan bagus Tapi intinya Dia tetap jadi aura Gitu loh Tetap Kita tahu dia aura gitu Jadi bener-bener Dia Walaupun bisa Menjadi apa aja Bisa Cara presentasinya Dia bisa Mempresentasikan semua Kayak baju Apa gaun-gaunnya tadi Terus yang Disinsuitnya juga Dipresentasikan dengan bagus Tapi dia tetap Membawa Yang paling utama Ditampilkan adalah Dia adalah aura gitu loh Itu yang menariknya Yang gue liat Dia bukan bener-bener kayak Ah gue bisa ini Gue bisa itu Tapi enggak Tapi dia tetap Gue aura gitu loh Jadi walaupun dia pake gaun Pake baju yang lain Dia tetap Memperlihatkan Ini aura karisma Gitu sih yang gue liat Sebenernya Pokoknya sekali lagi Teman-teman Habis ini jangan tidur Terus keep voting Untuk Wakilan Indonesia Voting Nah sekarang Apa Kok Itunya ada Udah berapa kak Nilai-nilainya Kalau voting Sejauh ini Tadi Udah berapa ya Sejauh ini ya Tunggu kak Aku liat dulu Terakhir sih Indonesia Di 9.600.000 Tapi kita di urutan kedua Di urutan pertama itu Ada Cambodia Aku rasa sekarang Udah 10.000.000 deh mereka Jadi gapnya Sebenernya Gak terlalu banyak Apalagi semenjak yang Tadi DPDM juga Udah mulai share Gimana caranya Supaya kita bisa vote Tanpa takut Kena B Silahkan Wow 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 Malam Indonesia Kak Ivan kenapa gak ke Thailand Halo Gak ada suaranya Kak Kak Ivan Iya dia Hilang suaranya Hilang suaranya Kak suaranya gak ada kak Kacamatanya dibuka dulu kak Kacamata Itu Nyari-nyari Itu Ngemutnya Matanya kayaknya Bang ngep deh Itu karena Abis terharu Abis nangis pasti Abis nangis Terharu banget Oke oke Kita invite lagi ya Kita invite lagi kak Ivan Suaranya hilang soalnya Kak Siapin kartu Halo Kita akan lihat nih Kata kak Ivan lagi tuh Kak Lagi udah barusan Wait 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 Kak Ivan Gunawan Super Mega Bintang Bintang lagi Udah belum kak Halo katanya Aku matiin dulu Komennya ya Kita panggil Kak Ivan Senang banget Aku juga Tadi semua Selebritis Pada posting Banyak banget Yang posting Dan masih belum dahil Besok kita akan Minta banyak Selebritis lagi Untuk posting Makanya Kemarin aku gak posting Karena Gantian Postingnya Kenapa Unable terus Jaringannya mungkin Kak Ivan Kartu sudah ready kak Oh ini udah kak Ivan Hei Maaf aku habis mandi Mandi sama siapa kak Kama asisten Hai semua Hai Halo Kak Ivan Apa namanya Kayaknya aku Komennya aku hidupin lagi deh Tadi sangat terharu banget Karena penampilannya Keren banget Disini saya mengucapkan Kongrej Untuk Kak Ivan Dan tim yang sudah Berhasil Membuat Penampilan Dan performance Aura karisma Per day nya itu Keren-keren banget Salut Amin Aku juga mau Terima kasih juga Buat Bubah Khususnya Dari Jember Fashion Carnival Amin Teman-teman PL Yang Kita mungkin 24 jam berkomunikasi ya Iya Semangatnya gila sih Mengatur strategi Bagaimana Agar Kita selalu menang Di vote Jadi kalau aku bisa Bilang bahwa Apa yang Aura Lakukan di atas panggung Tadi itu Semuanya bukan Karena kebetulan Tapi memang Semuanya itu Karena bekal Dari Apa yang sudah Aura Persiapkan Jauh-jauh hari Gitu Karena Saya Membangun Aura itu Bukan Apa ya Saya Pokoknya Semuanya itu Udah ada Di buku Gitu Ada Tipe jalan satu Tipe jalan dua Tipe jalan tiga Itu Sudah ada di buku Gitu Jadi Tinggal Aura sendiri Yang mengambil strategi Dia harus berbuat apa Gitu Dan sebenarnya Kita diuntungkan Karena Abjad kita agak di depan Jadi Apa yang kita lakukan itu Setidaknya Lebih Lebih perform di depan Gitu kan Gitu Jadi ya Buat aku Banyak sih sebenarnya Signature-signature Aura Yang Yang belum dikeluarin Wow Memang dia Mau lagi Berbagi Mau berbagi Timing Jadi Apa yang dikeluarkan tadi Masih Belum Ada yang dikeluarkan Di hari Sabtu nanti Sebenarnya gitu sih Dan hari ini Sedikit informasi Bahwa mataku sebelah kanan Iritasi Jadi mataku Kelah Jadi Bukannya Aku lagi Summer Holiday Tapi Gak enak aja Dilihatnya gitu Terus Udah gitu Hari ini Asam lambungku naik Karena seharian ini Aku gak makan Panik Gila Gila Ini Aduh Apa ya Ternyata begini ya Rasanya Mengirimkan Kontingen Yang kita Bangun dari awal Sampai akhirnya Lomba tuh kayak begini Bubah Ini kak Rambut saya botak nih Ingat gak kak Pas zamannya Fred Sampai botak nih kak Gila ya Jadi ini saya Bener-bener Bener-bener Ya ini tahun pertama saya Sebagai National Director gitu Jadi Ya Gimana ya Jelasinnya ya Aku harus Banyak Masih banyak belajar sih Sebenarnya Masih banyak belajar Seperti apa Seperti apa gitu Dan apalagi Aku juga disini Sekarang ini Punya grup Dari 63 National Director Jadi kita punya Grup chat Blah-blah-blah Jadi kita mengupdate Segala sesuatunya Gitu Apakah Kan hari ini Gak ada yang pake Baju ungu Tadi di panggung Gak ada yang pake Baju ungu kan Gak ada Gak ada Kak Ivan Eh Aku tanya ke Kak Sadam dulu Kak Sadam Buka Udah siap kartunya Aduh jangan Kartu-kartu Ana Gue lemas lagi nanti Sadam Lu istirahat Udah malam Sadam Gue Gue akan Keep Buat diri gue sendiri aja Tapi Kira-kira Kak Dengan bahasa lain aja Dengan bahasa lain aja Wow Kalau saya sih gini ya Sebenernya gini ya Sebenernya gini Aku tuh Lepas dari Pengelihatan-pengelihatan Sesuatu yang sebenernya Aku gak pengen ngeliat Tapi Akhirnya jadi dikasih liat Gitu Bahwa Aku percaya bahwa Setiap orang itu Punya Hitung-hitungan angka Aku percaya itu Jadi aku mau cerita sedikit nih ya Jadi aku Pada saat Aura menang Pada saat Aura menang Ada yang posting Tentang angka Lalalalalalalala Terus udah gitu Aku tanya sama dia Kira-kira warna apa sih Yang warna keberuntungan Untuk Aura Blablabla Keluarlah beberapa warna Sampai akhirnya aku memilih Warna Apa ya Aurora itu sendiri Gitu Jadi Aku disini bilang Bukannya aku Percaya yang gitu-gitu Enggak Tapi ternyata Angka itu juga Adalah sebuah ilmu Yang bisa dipelajari Gitu Jadi Tentang Diri kita Blablabla Itu bisa dipelajari Semuanya gitu Lewat angka-angka Bubah Lebih keperibadian Sebenernya Karena kan Kalau itu semua hal-hal Yang kita bisa pelajari Di dunia psikolog Juga sebenarnya sama Jadi kayak Melihat warna yang cocok Sama aura kita Terus kayak Melihat keperibadian Seperti apa Dari angka lahir Dan yang lain Sebenernya itu juga Bukan hal-hal mistis Sejatunya ya Bukan hal-hal yang kayak Berhubungan sama Yang mistis-mistis Sebenernya itu juga Semuanya dipelajari Karena kita kan kadang-kadang Di psikolog itu juga Melajari Secara Seni membaca Warna Seni membaca gambar Terus kayak Ngelihat karakter orang Dari tengah lahir Terus kayak Ngelihat karakter dari Mungkin Nama lengkapnya dia Dan lain-lain Dan mungkin Yang tadi kak Ivan juga Ada sebutnya Itu juga ngasih tau nih Kayak misalnya Kalau dari Angka-angka yang Keluar itu Yang dilihat dari karakternya Yang cocoknya Mana nih yang buat Biar auranya makin keluar Gitu lah sebenernya Aku tuh kan Sebenernya menangani Baju evening gaunt Itu kan Udah beberapa kali ya Pertama Dari Kevin Kalau Kevin itu Ya karena aku hanya Didownload 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 Menjadi designer Jadi aku Menggunakan Intuisi aku Dengan Karakternya Kevin Dengan kelebihan Dan kekurangannya Kevin Akhirnya keluarlah Talasa pada waktu itu Terus saya diminta lagi Untuk bikin Dan aku melihat Dan aku melihat bahwa Dress warna hitam Itu jarang banget Di atas panggung pageant Jadi pada waktu itu Aku ingin kayak Out of the box aja Ngeluarin hitam Nah Berhubung aura ini kan Istilahnya Project pertama aku As a national director Jadi aku gak bisa Memilih Terkadang aku gak bisa Memilih dan Menggunakan intuisi aku Untuk Untuk Menggarap gaun itu Jadi sebenernya Sebelum aku Sebelum aku Ke wiki Sebenernya Aku udah pergi Ke satu designer Siapakah itu kak? Rahasia Tapi karena aku Gak cocok di harga Karena aku gak mampu Untuk Membayarnya Jadi Aku akhirnya Ke wiki Gitu Jadi Banyak sih prosesnya Gitu Jadi Bukan Bukan langsung Wiki juga gak langsung Mengiakan Gitu Karena Wiki juga Sebenernya Udah gak mau Menggarap Perpejen-pejenan Gitu Jadi Kayu Rayu-rayu Aku paksa sih Lebih tepatnya Gitu kan Jadi akhirnya Dia mau Tapi jujur Saya kaget Waktu itu Waktu Kak Wiki Waktu Kak Ivan bilang Kak Wiki Hah? Kak Wiki mau Bikin gitu Iya Waktu saya bilang Enggak Tapi keren banget sih Tadi pas banget Pilih Pilihannya pas banget Jadi aku Kemarin Aku maksa Ke Mas Anas Aku maksa Minta buatin baju Karena Aku Aku sebagai Desainer tuh Juga Aku gak bisa Bikin baju Seperti apa yang Wiki buat Gitu Dan Untuk temen-temen Ketahui Bajunya Aura itu Hanya Selembar Kain Tile Bajunya Cuman Sekilo Beratnya Itu inspirasinya Dari mana Dari Aurora Aurora Jadi Ya cahaya Cahaya yang ada Di langit Kalau misalnya Warna Ungunya Itu kan Memang Akhirnya aku Memutuskan Untuk warnanya Ungu Fitting Baju itu Ada kali Lima kali Karena Ya semua itu Harus melekat Di badan Terus tadi Jam Enam Kurang Jam Enam Lewat Lima Aura Video call Bajunya Kebesaran Dari gue Yang gak Belum makan Seharian Sampai Lambung gue Bergejolak Lu bayangin kan Sedangkan Gue duduk Di meja Juri Salah satu Ajang pencarian Bakat Dan gue Harus fokus Untuk audisi Jadi lu Bayangin Jadi gue Tadi Kayak Gimana Rasanya Aku Yaudah Aku cuman bisa Istighfar Istighfar Terus tadi juga Ada Ayu Tingting Juga bantuin Sholat Segala macem Jadi kalo tadi Ngeliat video aku tuh Di backstage tuh Wah itu bener-bener sih Karena Aku tuh takutnya Apa ya Aku tuh takut Walaupun segala Sesuatunya udah Di prepare tuh Yang namanya Kejadian di atas Panggung itu Sangat memungkinkan loh Bener Itu kan Jadi Kejadian di atas Panggung tuh Gak bisa unpredictable Kita gak bisa Oh karena nih Anak gak profesional Apa segala macam Enggak Karena Ada aja yang bisa Terjadi di atas Panggung tuh Banyak kemungkinan Terjadi gitu loh Sehebat apapun kita Bisa dibilang Sehebat apapun kita Penyanyi aja Yang udah di atas Panggung aja Nyanyi bisa fales Bener Iya kan Bener banget sih kak Ngerasain banget sih Yang dirasain kak Ivan waktu itu Jadi Bajunya Fred tuh juga Saya kan gantinya Cepet banget tuh Cuma berapa menit tuh Itu juga deg-degannya Bukan main sih parah Sampai nangis-nangis Itu gila Dan Alhamdulillah Bajunya Aura itu kan Gak perlu digantung Gak perlu diapapain Jadi aku bilang sama Aura Pokoknya Aura Taruh koper Kunci Gak ada yang boleh buka Kamu juga gak Buka sampai Sebelum Naik ke panggung Pakai lipat lagi Kunci lagi Aku kan takut juga Kenapa-napa gitu kan Jadi ya Pak Dia baru pake itu Lewat 15 Kebesaran sedikit Karena dia turun lagi 4 kilo Tapi badannya dia Bagus banget sih kak The best body Dibanding yang lain Dia paling bagus badannya By the way Ini dari By the way Dari tadi ini Pada ngomong Kita udah ketinggalan 1 juta Guys Please jangan lupa Untuk Terus voting Untuk kemenangan Indonesia Amin Tadi juga udah Minta bantuan Beberapa selebriti Ada yang Repost Ada yang belum repost juga Nanti yang belum repost Saya paksa lagi besok Untuk posting langsung Besok Kita bakal sampai kapan nih Votingnya selesai nih Besok kak Jam 8 pagi Besok jam 8 pagi Udah selesai Ya 20 Jam 8 pagi 27 udah final Finalnya kapan 27 Besok udah gak ada Voting lagi Oke Voting dibuka Mulai dari Rabu 24 Maret 2021 Pukul 23 Sampai dengan 26 Maret 2021 Pukul 8 pagi Berarti kalau disini Jam 9 pagi ya Sama Thailand Aduh guys Gimana ini Kak Aku mau nanya Kak Gimana ini Kak Iban Jangan komen Aku mau nanya Kak Sadam Aku juga ikut Dekan jadinya Gimana Kak Kak Iban langsung Sialan buba Dengan bahasa lain Apa ya Gue pun sebenernya Gak mau jawab juga Gak mau jawab sih Tapi Gue Udah Apa ya Tinggal gini aja Sekarang tuh Gue liat Aura udah Menampilkan Yang maksimal Yang maksimal banget Menurut gue Dan gue pun Bener-bener gue aja Nonton dari kemarin Itu kayak Parah banget sih Bangganya Dari kayak Dia tuh kayak Bener-bener Dari pertama Yang tadi sih Emang bener-bener Boomnya banget ya Yang bener-bener Tama kali gue nonton Yang bikin gue Merinding banget Yang baru tadi doang Yang pake Apa Gaun Bungu tadi Bener-bener kayak Anjir Kayak auranya tuh Keluar banget Dan setelah dia keluar Yang lain tuh Kayak udah gak ada Sama sekali Gak keliatan banget Jadi kayak gue gak bisa Sama sekali Fokus dan ngeliat Yang lain Karena langsung keinget terus Tadi yang pas Dia udah keluar Dan bener-bener orang Minta yang keluar Jadi kayak Harusnya sih sebenarnya Ini tinggal kayak Kita aja semua pendukungnya Ngedoain Gitu loh Kita ngedoain Ya Intinya kalau misalnya Kita sama-sama ngedukung Ngasih doa yang bagus Sampai sih Kayak semangat kita Apa Power positif kita ke dia Jadi dia makin semangat juga Untuk nampilin yang terbaik Jadinya kayak Kalau misalnya Itu semua sampai Tinggal Ini sih Intinya gini Ini semua tinggal Kekuatan doa aja sih Kita doain bareng-bareng Harusnya kalau misalnya Semuanya udah kompak Doain bareng-bareng sih Ya Harusnya Indonesia We did it again sih Kalau aku Amin Karena udah 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 Gak ada lagi yang bisa Udah perfect banget sih Menurut gue kayak Udah ini gak usah dilihat lagi Udah gak usah Kayak gimana-gimana Tapi Aura udah bener-bener Nampilin yang terbaik banget Mau gimana Dan terhasilnya Kita tinggal doain aja sih Sebenarnya Udah ngebangga Ini sangat-sangat membanggakan sih Ada pesen-pesen lagi Gak kira-kira apa Kalau aku bilang Percaya sama takdir ya Betul Aku seperti sekarang ini Juga karena takdir dari Allah Dan aku merasa Bahwa aura itu Punya keberuntungan yang bagus Aura itu punya takdir Yang bagus Itu yang Itu yang aku percaya Apapun hasilnya Besok hari Sabtu Buat aku Aku Sebagai manusia Sudah Melakukan yang terbaik Dari usaha aku sih Jadi kayak aku Apapun hasilnya Aku sangat legowo Aku terima Semuanya itu Jadi Yaudah Aku gak bisa berbuat Apa-apa lagi gitu Karena Selepas Aku Lepas aura Di bandara Itu udah yang Oke aura This is your turn It's not my turn Jadi Semua udah Yaudah Tergantung dari Takdir aura Aivan Apa Gak ada rencana Kesana Apa harus Quarantine Kesana Kesana Nanti Sewa Apartment Aja kali ya Kalau Amin Ya Allah Amin You know what Tau kan apa ini Bang Gitu Amin Teman-teman Aku terima kasih Karena aku ada janji live Sama PL-PL Latin Thank you so much Thank you for loving Thank you so much kak Loving aura Maaf Kalau mungkin Selama di karantina Juga aura Pernah melakukan Sesuatu kesalahan Semoga dimaafkan Dan Yang balik lagi Yang aku pernah bilang Sama Pas aku lagi Preskon Bahwa Tim Indonesia itu Bukan saingan aura Bubah Jadi Kita semuanya sama Nanti di saat Tim yang lain Juga akan berangkat Juga akan aku support Pastinya kita juga Harus tetap support Jadi Ya Kayaknya udah saatnya Indonesia juga harus bangkit Kita harus bisa dihargai Oleh orang lain Kita harus bisa dihargai Sama Bangsa kita sendiri juga Gitu Jadi Ya kita Walaupun pandemi Tapi kita Apa ya Kita bisa tetap Berdamai dengan pandemi Maksudnya kita bisa Terus maju sih Bukan berarti kita jadi kayak Gak bisa ngapa-ngapain juga Gitu Ya Dan sekali lagi Kalau pesan saya Untuk teman-teman PL semuanya Please Perjuangan Wakil Indonesia itu Adalah perjuangan kita bersama Jadi Hargai setiap detik Perjuangan kita Semuanya Nikmati prosesnya Itu Setiap dari Perjuangan Bukan cuma Kita mikirin hasil Tapi Prosesnya juga Nikmati prosesnya Kita berjuang bersama-sama Untuk Indonesia Betul Ngopor wakilan Indonesia Pastinya yang terpilih Semuanya yang terbaik Kok Terbaik Sedikit intermesa Tadi gue iseng buka kartu Cuma gue pengen liatnya aja Gue cuma buka kartu Terus keluar Cewek pake baju ungu lagi Doang Amin Apa Iseng doang Cewek pake baju ungu lagi Jadi kayak Gue iseng doang Tadi kayak random gitu Kayak buka aja Kayak Keluar pake cewek baju ungu Terus Duduk di atas Udahlah Cuma itu doang Gue gak mau mengartikan apa-apa Cuma pengen ngasih tau Kalau kartu yang keluar Cewek pake baju ungu aja Pokoknya Segala macem Pokoknya kita harus bersedekah Lebih banyak lagi Itu aja intinya Amin Amin Jangan lupas Apa Kak Ivan punya nazar Gak punya apa Gak aku gak punya nazar Tapi Aku I believe Dengan The power of sedekah Jadi insyaallah Semuanya akan berjalan lancar Amin Dan kalian Semua teman-teman Habis live ini Kalian balik lagi Untuk voting 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 Kan abis jam 8 pagi Udah ditutup votingnya Tinggal beberapa jam lagi Please semangat terus Kita udah ketinggalan Satu juta Jangan sampai kita Ketinggalan Harus 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 menang Untuk Indonesia Amin Wah itu filter saya Barusan Mana ini ya Iya Tinggal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kak Henry Thank you Kak Sadam Tarot online Kak Ivan Bye bye Love you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.